Nama saya Daniel, ini tahun keempat saya di BFSU. Rutinitas saya yang sekarang, yang memafalkan waktu yang tersisa ini sebaik-baiknya. Saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya di sini, bukan sedikit berbeda namun sangat bermakna bagi saya. Hari ini adalah hari Minggu, dan sambil menunggu gelap tiba, saya menghabiskan waktu saya dalam kampus. Pagi ini, saya mengadakan janji dengan teman saya untuk belajar dalam perpustakaan. Ya, perpustakaan BFSU memang sangat unik arsitekturnya, dan terlepas dari itu, belajar dalam perpustakaan membuat saya lebih bersemangat dan termotivas. Kadang belajar bersama teman sering membuat saya lupa kalau saya sedang berada dalam perpustakaan. Kemudian, aktivitas dilanjutkan dengan bermain bola bersama teman-teman di lapangan kampus yang terletak tak jauh dari asrama tempat tinggal saya. Memang musim dingin terasa tidak pas untuk berolahraga di luar, tapi ketika sudah bermain, rasa dingin pun terlupakan. Tak terasa, jam makan siang pun telah tiba. Saya pun bergegas ke kantin kampus untuk mengisi perut yang lapar. Memang makan di kantin adalah hal yang paling pas ketika saya tidak punya banyak waktu akibat jadwal yang padat. Beragam, enak, dan yang pasti harga sesuai dengan saku mahasiswa. Segelas milkshake coklat di cuaca yang dingin ini akan membuat hari menjadi sempurna, ditambah dengan alunan musik dalam kafe. Sangat pas untuk menikmati sore hari. Tak lama, teman-teman pun memberi kabar untuk bertemu di tempat biasa kami mengisi waktu senggang kami, dengan cerita, canda, dan tawa. Dan disinilah salah satu tempat favorit nongkrong kami, bernyanyi bersama, bermain bersama, bertukar cerita dan pikiran, hingga senja pun tiba. Inilah salah satu pengalaman saya di BFSU yang terkesan, biasa, tapi akan selalu saya ingat dan rindukan setelah saya lulus nanti. Terima kasih telah menonton!